Selamat sore yang menyaksikan Headline News, calon wakil presiden nomor urut 1 Kiaya Haji Maruf Ami menemui sejumlah kader pimpinan cabang Nahdlatul Ulama dan ratusan ulama Jawa Barat khususnya wilayah Bekasi dan Karawang. Dalam pertemuan ini Maruf meminta kader NU dan ulama tetap menjaga suasana kondusif jelang Pilpres. Pertemuan Maruf Ami dengan ulama Karawang dan Bekasi digelar di pondok pesantren Yayasan Perguruan Islam El Nur El Kasyaf, Yaping Tambun Selatan, Bekasi. Hadir dalam pertemuan ini pimpinan dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jawa Barat khususnya wilayah kota dan keupatan Bekasi serta wilayah Karawang. Maruf berpesan kepada kader dan pimpinan cabang NU agar tetap menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat menjelang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Meski diterpah isu perpecahan di kalangan ulama, Maruf berharap agar kader NU tetap memberikan kesejukan di tengah perbedaan pilihan politik. Pada kesempatan yang sama, Maruf menanggapi pertemuan Capres Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menyebut pertemuan itu bukan ancaman bagi kubu pasangan nomor urut satu. Menetapkan sebagai bagian dari koalisi di nomor dua, saya kira sebagai partai koalisi tentu yang mendukung nomor dua saya kira wajar saja kalau mereka mengadakan pertemuan-pertemuan. Dan itu bukan ancaman saya kira bagi kita semua, seperti juga koalisi kami di nomor satu juga sering mengadakan pertemuan, mengadakan pembicaraan sebagai sesama kelompok koalisi. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saya.